Nah, kalau ini tidak ada proses partisipasi yang luas, saya khawatir RUU ini akan jadi RUU yang bermasalah. Nah, biasanya yang gerah dengan jurnalisme investigatif memang mereka yang punya kekuasaan. Larangan-larangan semacam itu membuat saya merasa jangan-jangan ini sengaja disisipkan. Pertama, saya khawatir memang Undang-Undang ini atau RUU ini disiapkan secara sengaja. Sengaja untuk, katakanlah, membatasi gerak kerik media yang selama ini dipandang mengancam kepentingan mereka yang berkuasa. Halo, Smart Viewers. Selamat datang di Good Talk TV News TV sebagai digital content creator kampus pertama di Indonesia. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol nih dengan Mas Usman Hamid, selaku Executive Director of Amnesty International Indonesia. Halo, Mas Usman. Apa kabar, Mas? Halo, Smart Viewers. Baik, kabar-baik. Gimana kabar? Baik, baik selalu, Mas. Terima kasih, Mas, karena sudah mau ngobrol-ngobrol nih di Good Talk pada hari ini. Sama-sama, terima kasih. Sama-sama, Mas. Mas, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang revisi RUU penyiaran oleh DPR. Di dalam prosesnya revisi RUU penyiaran ini terdapat pasal-pasal yang kontroversial nih, Mas. Menurut Mas Usman, gimana nih menanggapi hal ini? Ya, ini memang salah satu RUU yang kontroversial yang sekarang ini sedang bergulir di DPR. Ada RUU penyiaran, RUU TNI, sampai dengan RUU tentang kepolisian. Nah, RUU ini sebenarnya muncul secara mendadak, tanpa memperhatikan bahwa pemerintahan yang sekarang ini sebenarnya sedang melalui proses transisi. Dalam banyak istilah disebut sebagai lame duck, mestinya tidak menciptakan undang-undang baru gitu. Karena hasil pemilu telah menunjukkan konfigurasi pemerintahan misalnya berubah. Dan proses pembahasan yang bisa dilakukan pun paling hanya beberapa bulan sebelum terjadinya pergantian pemerintahan. Jadi sebaiknya diserahkan kepada pemerintahan yang baru. Sehingga lebih ada waktu untuk mengundang masyarakat, para ahli dari BINUS, dari UI, dari Trisaki, dari berbagai kampus untuk menyampaikan pandangan di dalam rapat-rapat dengar pendapat. Atau kelompok-kelompok masyarakat sipil, misalnya aliansi jurnalis independen, atau katakanlah perkumpulan wartawan, atau Dewan Pers gitu kan, dan komisi penyiaran sendiri gitu. Nah kalau ini tidak ada proses partisipasi yang luas, saya khawatir RU ini akan jadi RU yang bermasalah gitu. Ditambah dengan, tadi sudah disebutkan kan, pasal-pasalnya banyak yang kontroversial nih. Ada misalnya tentang pengaturan siaran itu bukan lagi sekedar televisi dan radio, tapi seluruh konten digital. Nah BINUS TV termasuk jadi sasaran dari undang-undang ini. Ada juga misalnya larangan terhadap penayangan eksklusif untuk jurnalisme investigatif gitu. Nah kalau ini yang benar-benar terjadi, ini seperti mengambil alih undang-undang pers, undang-undang nomor 40 tahun 1999. Karena tidak boleh ada pemberedelan, penyensoran, pelarangan. Nah larangan terhadap konten media yang bersifat jurnalisme investigatif, itu sama dengan penyensoran. Belum lagi larangan-larangan lainnya gitu. Jadi daripada RU ini disebut RU penyiaran, sebut saja terus terang RU ini sebagai RU penyensoran. Waduh, mungkin kita lebih detail lagi nih. Kita akan, yang pertama tadi kita akan membahas RUU pasal 50 ayat 2. Itu gimana nih mas? Yang ada tiga ayat, yang pertama yang akan saya tanyakan. Pertama yaitu pasal 50 ayat 2. Ya itu kan misalnya dalam pasal 50 itu ada beberapa larangan. Larangan yang pertama yang tadi saya sudah sebutkan, larangan untuk penayangan eksklusif dalam karya jurnalistik. Atau jurnalisme investigatif gitu ya. Nah beberapa anggota dewan menjelaskan, sebenarnya kami tidak bermaksud menyasar pada media gitu kan. Padahal kita semua ketika mendengar jurnalisme investigatif, maka yang terbayang adalah investigasi-investigasi media yang mengungkapkan penyalahgunaan kekuasaan. Korupsi, pengerusakan lingkungan, kekerasan seksual, atau pelanggaran hak asasi manusia. Dan kalau itu yang mau dilarang, sama saja itu melarang masyarakat untuk tahu tentang apa yang sesungguhnya mereka ketahui. Penyimpangan hukum, penyalahgunaan hukum, dan lain-lain gitu ya. Nah yang kedua yang juga dilarang di dalam penyiaran, khususnya pasal 50 itu juga menyangkut konten-konten digital yang dipandang misalnya membawa konten yang ada unsur penghinaan, unsur pencemaran nama baik, atau unsur-unsur lain yang sebenarnya sudah diatur di dalam hukum pidana kita. Betul. Diatur juga di dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik kita gitu. Bahkan sebenarnya kalau undang-undang ini menambah lagi pasal-pasal yang serupa, ini akan membingungkan aparat penegak hukum. Dan yang lebih buruk mungkin akan menambah senjata untuk membungkam kemerdekaan untuk menyatakan pendapat dari setiap warga. Sebenarnya kebebasan berpendapat itu dalam sudut pandang hak asasi manusia memang bukan tanpa batas, ada batasnya. Tapi batasnya itu adalah misalnya ujaran atau hasutan untuk melakukan kekerasan atas dasar kebencian agama, kebencian suku, ras gitu. Atau propaganda perang dengan hasutan diskriminasi dan kekerasan. Itu jelas harus dilarang. Tapi kalau tayangan jurnalisme investigatif, netral sekali istilah itu. Nah, biasanya yang gerah dengan jurnalisme investigatif memang mereka yang punya kekuasaan. Atau kalaupun mereka di luar kekuasaan, biasanya mereka yang katakanlah dirugikan nama baiknya dengan pemberitaan-pemberitaan yang didasarkan pada investigasi. Contoh ya, media yang paling sering mungkin mendapat sorotan untuk jurnalisme investigatifnya ya Tempo. Nama jelas Tempo misalnya. Sering membuat liputan-liputan utama hasil investigasi mereka. Sebenarnya media lain juga memiliki program untuk jurnalisme investigatif. Misalnya Kompas, atau Metro TV, atau TV One gitu. Tapi memang tampaknya Tempo yang belakangan ini paling dipandang, apa ya istilahnya itu, menimbulkan kemarahan lah di dalam kalangan aparat negara atau pejabat negara yang mungkin kasusnya diungkapkan. Termasuk keluarga Presiden, kan gitu. Kalau kita baca majalah Tempo beberapa bulan terakhir, ada berita tentang Pak Jokowi, tentang Bu Iryana, tentang anaknya, tentang menantunya, tentang berbagai hal yang dalam bingkai jurnalisme investigatif Tempo, itu keluar dari amanat reformasi, keluar dari amanat konstitusi, keluar dari peraturan perundang-undangan yang benar. Belum lagi larangan tentang penayangan hal-hal yang berbau LGBTI misalnya. Ini yang dimaksud apa gitu? Yang dimaksud dengan larangan penayangan perilaku semacam itu tuh perilaku apa? Kalau orang terlihat misalnya laki-laki yang dibayangkan oleh masyarakat umum dalam perspektif heteroseksual harus berperilaku maskulin, tidak boleh berperilaku feminin misalnya. Atau sebaliknya perempuan yang dalam perspektif heteroseksual dipandang seharusnya feminin, tidak boleh maskulin. Apakah itu? Kalau itu jelas itu melanggar hak asasi manusia. Orang punya hak untuk berekspresi, untuk berpakaian seperti yang ia inginkan, yang ia sukai gitu ya. Orang boleh menunjukkan cara bicara, cara bertindak misalnya gitu. Sepanjang ia tidak merugikan orang lain. Kalau misalnya ada pandangan, oh kelompok-kelompok yang disebut-sebut LGBT itu katakanlah melakukan tindakan kriminal, kalau itu semua orang tidak boleh melakukan kriminal. Apakah dia gay, lesbian, atau dia trans waria misalnya, atau dia warga biasa yang heteroseksual, itu sama-sama dilarang melakukan tindakan kriminal. Jadi larangan-larangan semacam itu membuat saya merasa, jangan-jangan ini sengaja disisipkan. Karena isu ini kan isu yang sangat membelah masyarakat. Dan di banyak negara, termasuk di Indonesia, biasanya sentimen populernya memang anti minoritas. yang anti terhadap kelompok-kelompok LGBT. Nah, karena undang-undang ini mau melarang LGBT, misalnya gitu, maka akan tumbuh dukungan dari kelompok-kelompok populer ini yang misalnya ingin atau tidak suka terhadap perilakunya LGBT. Nah ini, jangan-jangan, saya kira, usaha untuk menutupi, menyelubungi, misi yang sesungguhnya, yaitu misi untuk membatasi kebebasan pers. misi untuk menutup keran kebebasan di kemudian hari, sehingga tidak ada lagi jurnalisme investigatif, sehingga tidak ada lagi tayangan-tayangan yang kritis. Yang ada adalah opera sabun aja nanti di TV. Ya, sinetron gitu. Bukannya salah, ya boleh saja. Tapi kalau semua televisi isinya seperti itu, seolah-olah di luar baik-baik saja, tidak ada masyarakat, tidak ada pencemaran lingkungan, tidak ada pengurusakan hutan, tidak ada penyelundupan satwa, tidak ada korupsi, tidak ada pelanggaran HAM, wah saya kira, kita membayangkan hidup di surga, gitu kan, itu nggak mungkin gitu. Betul mas. Oke mas. Jadi terlalu melebar, orang itu saya kira. Betul, oke. Mas, saya mau, tadi ada satu aja, terus ada dua lagi nih mas. Yang kedua, yaitu dalam pasal 1, ayat 9, dan pasal 17. Di situ dituliskan bahwa KPI akan diberikan wewenang untuk mengawasi konten digital. Bagaimana nih menurut? Nah, jadi KPI akan diberi wewenang untuk mengawasi konten digital. Betul. Saat ini KPI sudah punya wewenang untuk mengawasi siaran-siaran, terutama televisi dan radio. Itu saja dioptimalkan. Kalau komisi penyiaran ini diberi wewenang lebih dari segedar televisi dan siaran, televisi atau siaran radio, maka ia akan merambah ke seluruh konten digital. Media sosial, BINUS TV, Bocor halusnya Tempo, misalnya gitu. Atau Back to BDM-nya Budiman dan Rujo Kompas, atau apapun podcast-podcast inisiatif masyarakat yang berkembang luas saat ini, sebenarnya itu adalah bentuk partisipasi warga, masyarakat untuk ikut mendiskusikan masalah-masalah bersama, masalah-masalah publik. Nah, kalau KPI ini akan diberi wewenang sampai ke soal konten digital, itu kewenangan yang akan berujung dengan penyensoran ekspresi di ranah internet. Belum lagi, dengan tidak adanya batasan apa yang disebut sebagai siaran digital atau konten digital itu, itu kan nanti termasuk karya-karya jurnalistik. Dengan kata lain, KPI akan bertabrakan dengan lembaga yang sudah ditugaskan oleh undang-undang untuk mengawasi konten-konten media, yaitu Dewan Pers misalnya. Jadi, RUI ini menimbulkan tumpang tindih kewenangan, dan menimbulkan potensi bagi terjadinya pembatasan kebebasan berekspresi. Kebebasan untuk informasi, kebebasan untuk berkumpul secara damai melalui media sosial, atau kebebasan untuk menyatakan pendapat, mengkritik pejabat, mengkritik undang-undang, bersuara kritis atas isu publik itu, sampai dengan mungkin kebebasan untuk beroposisi, melalui katakanlah media sosial. Kan banyak sekali, lihat saja misalnya Sekjen PDIB, Pak Hasto Kristianto, kan dalam bulan-bulan terakhir, sangat mengambil fungsi-fungsi oposisi, melalui berbagai podcast itu saya lihat. Dan itu mungkin menimbulkan kegerahan di kalangan pemerintah yang berkuasa gitu, merasa terganggu gitu ya, merasa kritik-kritik semacam itu menimbulkan kegaduhan gitu. Nah, jangan-jangan RU ini dimaksudkan untuk meredam kritik yang muncul dari masyarakat sipil, dari kalangan kampus. Kampus kita tahu dalam menjelang pemilu, banyak guru besar menyampaikan mereka diintimidasi. Betul. Atau mereka diminta untuk memberikan pernyataan yang mendukung pemerintah, memuji pemerintah gitu. Nah, kalau seluruh guru besar memuji pemerintah, aktivis memuji pemerintah, media memuji pemerintah, sebenarnya kita sedang membangun pemerintahan fasis, pemerintahan yang totaliter, pemerintahan yang hanya mengenal pujian dan tidak mengenal kritikan gitu. Jadi, saya kira sebaiknya ini dibatalkan. Kalaupun misalnya mau dilanjutkan, substansi-substansi pasal 50, pasal 1, pasal 17, pasal 8A itu harus dihapuskan total, dikoreksi total, diselaraskan dengan undang-undang pers. Karena undang-undang pers itu kan ibaratnya undang-undang yang khusus. Dan karena dia bersifat khusus, dia mengatasi undang-undang lain yang tidak bersifat khusus atau yang bersifat umum, leks spesialis derogat legi generali. Dengan kata lain, eru penyiaran ini, kalau dia memasuki ranah jurnalistik, ranah media, itu ranahnya undang-undang pers. Dan sudah secara detail itu diatur. Kalau undang-undang ini mau memasuki ranah pengaturan tentang pencemaran yang baik, dia memasuki ranah pidana. Undang-undang hukum pidana. Jadi batasi saja pada masalah siaran. Khususnya dua saja. Radio, televisi. Memang ada semacam perkembangan teknologi yang mengaburkan itu batas-batas media mainstream, media masa dengan media baru, atau yang disebut sebagai media sosial. Media mainstream dikenal memiliki standar editorial, dan seterusnya. Dan itu yang disebut sebagai karya jurnalistik, atau katakanlah jurnalistik reporting. Tapi media, new media, media baru, atau media sosial, umumnya bisa tanpa editorial. Meskipun kalau kita lihat konten-konten media sosial, kan banyak yang melakukan editorial, kurasi, istilah anak-anak sekarang kan, fact-checking, curation, gitu-gitu ya. Semuanya itu sebenarnya berlangsung juga, gitu. Sebenarnya nggak perlu juga kan diatur, gitu. Nah, tapi, harus ada batasan yang jelas, gitu ya. Antara keunangan Dewan Pers, dengan keunangan Komisi Penyiaran. Harus ada batasan yang jelas, antara karya jurnalistik, dan bukan karya jurnalistik. Dan tidak boleh ada larangan, termasuk terhadap jurnalisme investigatif, gitu. Investigatif itu mahal. Sebuah media itu, kalau mau melakukan investigasi, dia mengeluarkan biaya yang sangat besar, personel yang tidak sedikit, resiko yang tidak kecil. Dan dia menyelusup, gitu, mencari informasi, memperoleh keterangan, pengakuan, memperoleh dokumen, yang kalau diminta secara resmi, tidak akan diberikan. Dan itu juga penting untuk aparat negara. Kan kadang-kadang, kalau kita lihat jurnalisme investigatif itu, biasanya sumber-sumber informasinya kan juga dari aparat negara. Entah itu dari anggota kepolisian, anggota TNI, atau misalnya pejabat birokrasi, gitu kan. Yang mungkin kalau ia ungkapkan di dalam lembaganya, ia justru akan disingkirkan. Misalnya, gitu. Atau ia malah akan dipidanakan karena dianggap membuka rahasia organisasi, membuka rahasia negara, dengan berbagai dalih itu, gitu. Karena itu dia seringkali merasa lebih baik memberikan kepada media-media yang kerap kali melakukan investigasi jurnalistik, gitu. Nah sekarang yang mau diatur yang mana? Medianya? Atau aparaturnya yang suka membocorkan informasi, misalnya. Kalau medianya, udah ada dewan pers. Sudah ada undang-undang pers. Kalau yang mau diatur pihak yang membocorkan, ya ada undang-undang kebebasan informasi. Ada undang-undang yang mengatur dan memberi wewenang kepada komisi keterbukaan informasi publik, misalnya, gitu. Nah itu bagaimana? Jadi saya kira RUU penyiaran ini ada di persimpangan jalan yang dia ingin ke semua jalan. Nggak mungkin ke semua jalan, gitu. Dia akan tersasar, dia tidak akan mencapai tujuannya untuk mengatur penyiaran secara baik. Penyiaran yang bertanggung jawab, ya. Penyiaran yang misalnya memang benar-benar berorientasi kepada kepentingan umum. Dalam soal pemilu, kan kita udah beberapa pemilu menyaksikan betapa televisi bisa sangat partisan. Artinya bisa sangat membawa kepentingan politik dari tokoh-tokoh politik yang didukungnya atau partai politik yang mendukung kepentingan mereka. Kita masih ingat 2014 salah satu televisi swasta sebut saja misalnya Metro TV mengumumkan yang menang Pilpres Pak Jokowi dengan hasil survei yang disajikan. Sementara televisi swasta lain TV One menyajikan yang menang adalah Pak Prabowo, gitu kan. Dua-duanya sama-sama bersujud karena kemenangannya. Masyarakat bingung. Padahal televisi itu adalah frekuensi publik. Radio juga begitu. Menggunakan frekuensi publik artinya harus berorientasi kepentingan pada kepentingan umum. Nah, kalau ada larangan-larangan kepada media-media penyiaran untuk katakanlah mengambil membawa kepentingan partisan saya mungkin masih setuju, gitu ya. Atau katakanlah melarang konten-konten yang katakanlah membawa hasutan kebencian berdasarkan suku agama ras antar golongan atau misalnya identitas atau orientasi seksual itu masih bisa dimengerti, gitu. Dan itu justru dibutuhkan. Udah panjang nih, May. Gak apa-apa, Mas. Kita bahas biar detail nih, Mas. Tapi, Mas. Menurut Mas Usman nih. Tadi kan Mas Usman bilang mungkin nih ada unsur kesengajaan. Kalau misalnya itu terjadi nih apa nih kita sebagai masyarakat agar bisa lebih mengawal lebih mengawasi agar RUU tuh memang RUU untuk mengatur pers. Iya. Pertama, saya khawatir memang Undang-Undang ini atau RUU ini disiapkan secara sengaja, gitu ya. Sengaja untuk katakanlah membatasi gerak krik media yang selama ini dipandang mengancam kepentingan mereka yang berkuasa. dari keinginan mereka untuk menutupi kasus-kasusnya. Entah itu korupsi, korusi, nepotisme, apapun lah, penyelundupan, pencemaran lingkungan, dan lain sebagainya, gitu ya. Atau skandal-skandal pajak, gitu. Nah, dan kecurigaan saya bahwa ini disengaja juga semakin kuat karena setelah saya tanya beberapa anggota Dewan, kan judulnya ini RUU Inisiatif Dewan. Iya. Beberapa yang saya tanya, nggak tahu mereka anggota Dewannya. Malah ada yang mengatakan ini sebenarnya titipan, titipan dari pemerintah, gitu. Jadi pemerintah dibalik layar menitipkan kepada anggota Dewan seolah-olah ini inisiatifnya Dewan, gitu. Nah, tapi apapun itu pertanyaan kita kan sederhana. Sebuah RUU pasti ada naskah akademik. Naskah akademik itu pasti ada penyusunnya. Siapa penyusunnya? Dari kampus mana? Kapan itu dilakukan? Siapa yang mengundangnya? Para ahli itu kalau dibintai untuk menyusun naskah akademik pasti diberikan honorarium, kan? Sebagai upah uang lelah, misalnya. Atau apresiasi atas pemikiran-pemikirannya. Karena itu harus menguraikan perspektif filosofisnya, perspektif sosiologisnya, antropologisnya, misalnya, gitu. Nah, itu siapa yang membayar, yang membiayai, gitu? Apakah pemerintah atau Dewan? Kalau benar-benar Dewan, di mana transparansi anggaran? Jadi kita perlulah keterbukaan semacam itu untuk benar-benar memastikan benar nggak sih ini eru inisiatifnya Dewan? Atau ini inisiatif pemerintah yang ditutupkan ke Dewan? Karena selama ini yang seringkali gerah dengan jurnalisme investigatif sebenarnya pemerintah, gitu kan? DPR kan karena fungsinya sebagai wakil rakyat, fungsinya mengontrol pemerintah, sebenarnya ya fungsinya juga melakukan investigasi dan mengungkapkan itu di dalam forum-forum di Dewan atau melalui media massa kan seperti itu. Menjadi oposisi atau menjadi semacam pengontrol pemerintah. Nah yang perlu dilakukan masyarakat apa sekarang? Kalau pemerintah memang ingin mengatur undang-undang pers atau mengatur pers seperti tadi ditanyakan, masyarakat harus ingatkan sudah ada undang-undang pers. Sudah ada undang-undang nomor 40 tahun 1999. Kalau dirasa kurang, amendement saja. Toh sudah 25 tahun. Artinya sebuah undang-undang kalau sudah seperempat abad layaklah dievaluasi. Karena biasanya hukum itu kan tertinggal oleh zaman. Tertinggal oleh perkembangan zaman. Apa yang disebut pers di dalam undang-undang tahun 1999 itu mungkin sudah mengalami metamorfosa sekarang sedemikian rupa dengan adanya teknologi media sosial, dengan adanya platform-platform digital besar, Facebook, Twitter, atau misalnya yang lain-lain gitu. Itu kan mungkin perlulah pemutakhiran gitu. Tapi bukan dengan membuat undang-undang baru yang menabrak undang-undang yang lama gitu. Kalau menabrak undang-undang yang lama, nah itu akan jadi masalah. Masalahnya kadang-kadang undang-undang barunya lebih buruk daripada undang yang lama. Nah kalau undang-undang baru yang lebih buruk, biasanya undang-undang baru yang harus diberlakukan daripada undang-undang yang lama. Nah ini yang saya kira kita harus ingatkan terus. Demikian pula tentang definisi siaran. Karena definisi siaran itu adalah tidak terbatas ya, termasuk segala konten digital, maka masyarakat akan terkena dampaknya. Siapapun warga masyarakat yang melakukan citizen reporting, gitu pelaporan-pelaporan warga negara, saya lagi di sini, saya lihat ada polusi yang luar biasa di jalan ini. Pak, Bu, saya di jalan ini, jalannya hancur. Itu tidak akan ada lagi. Akan dibatasi. Nah ini yang saya kira penting untuk masyarakat kita ingat dan menjaga ruang kebebasan itu agar tidak dibatasi oleh undang-undang penyiaran ini. Jadi kita harus kritisi, kita harus sampaikan kepada anggota Dewan sebaiknya dirubah pasal-pasal itu. Pasal 50, pasal 8, pasal berapa lagi? 1, 7, 17. Semua yang memang bermasalah itu. Dan kalau mereka tidak ingin mengubah pasal-pasal yang dirasakan bermasalah, kan ini bukan hanya oleh kita loh dianggap masalah. Oleh Dewan Pers ditolak. Oleh PWI ditolak. Oleh Aji ditolak. Oleh LBH Pers ditolak. Jadi oleh lembaga-lembaga yang selama ini memang kompeten di dalam bidang media, di dalam bidang Pers, undang-undang ini dianggap tidak layak. Saya kaget juga membaca pernyataan Bu Mutia Hafidz mengatakan, kami tidak ada niat untuk membatasi kebebasan Bu Mutia kan orang pintar, orang cerdas. Julunya juga jurnalis. Mestinya bisa membaca terlebih dahulu sebelum katakanlah mengiakan bahwa ini adalah eru inisiatif Dewan. Jadi sekali lagi sebaiknya pasal-pasal itu dihapuskan sebelum ini dilanjutkan. Kalau tetap dilanjutkan tanpa diubah, ya kita harus tolak rame-rame. Harus kita tolak rame-rame. Binus rame-rame smart viewers harus ikut mengkritisi dan menolaknya. Bersama-sama ya mas ya? Bersama-sama. Baik, oke. Nggak kerasa nih mas kita ngobrol udah sampai di penghujung acara nih mas. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih banyak. Ngobrol dengan Binus dengan Good Talk ya. Good Talk, thank you so much. All the best. Oke, Smart Viewers, kalau Smart Viewers punya pertanyaan boleh banget nih untuk komen di kolom komentar. Siapa tahu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan Mas Usman. Terima kasih karena sudah menonton episode Good Talk kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe channelnya Binus TV ya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax